KIPER TERBARU MEREKA Sebab KIPER ASAL AMERIKA SERIKAT INI BERPELUANG BAKAL DIPINJAMKAN KE MIDDLESBROW Southampton resmi mendatangkan KIPER Muda Manchester City yakni Gavin Bazunu KIPER TIM NASIONAL IRLANDIA itu menandatangani kontrak selama 5 tahun di Squad The Saints Pelatih Southampton Ralph Hassan Huttel menyebut kalau Bazunu merupakan KIPER Muda potensial Hassan Huttel yakin kalau Bazunu bisa berkembang suatu saat nanti Squad Citizen sendiri sebelumnya meminjamkan Bazunu ke Portsmouth Gak disangka-sangka KIPER berusia 20 tahun itu tampil apik dan menorehkan 17 clean seat dari 46 laga yang dia mainkan Di bursa transfer musim panas kemarin, West Ham United resmi mempermanenkan Alphonse Areola dari Parisa, Jerman Saat itu Squad The Hammers meroboh kocek sekitar 9 juta euro Di Squad The Hammers, Areola mendapatkan kontrak selama 5 tahun ke depan Selama membela West Ham United, Areola dianggap jadi sosok penting keberhasilan West Ham di Europa League Sebab KIPER asal Perancis itu sukses mencatatkan 8 penampilan Gak cuman itu, dia juga mampu mengamankan gawangnya dari kebobolan sebanyak 5 kali Pada bursa transfer musim panas kemarin, Barcelona meminjamkan 5 pemain mereka Mulai dari Miralem Pjanic, Francisco Trincao, Inaki Pena, Alex Colado, sampai Ray Manac Selain menjalani masa peminjaman selama satu musim, kelima pemain itu bakal segera kembali ke Camp Nou Sayangnya kehadiran mereka gak diinginkan oleh sang pelatih Xavi Hernandez Oleh sebab itu, Blaugrana bakal berusaha untuk melego sejumlah pemain tersebut Hal ini dilakukan agar bisa memangkas beban gaji Blaugrana yang sudah cukup besar Di musim panas kemarin, Real Madrid meminjamkan 7 pemain mereka Mulai dari Diego Altup, Alvaro Odriozola, Brahim Dias, Takefu Soakubo, Renier Jesus, dan Borja Mayoral Setelah 7 pemain tersebut dipinjamkan, El Real dikabarkan akan memulangkan 4 pemainnya Seperti Alvaro Odriozola, Takefu Soakubo, Renier Jesus, sampai Borja Mayoral Kempat pemain itu akan kembali ke Santiago Bernabeu karena masa peminjamannya sudah berakhir Southampton resmi mendatangkan gelandang asal Belgia yakni Romeo Lavia Squad The Saints menebus Lavia dari Manchester City seharga 12 juta euro atau 213 miliar rupiah Squad Citizen sendiri membeberkan alasan menjual keeper mudanya tersebut Menurut kabar, mereka sedang membutuhkan dana segar untuk merekrut pemain-pemain baru Di sisi lain, Lavia juga jarang mendapatkan tempat di Squad Citizen muda Setelah merapat, Southampton pun memberikan kontrak sampai tahun 2027 Barcelona dilaporkan ingin menjual gelandang mereka yakni Miralem Pjanic Di musim kemarin, gelandang asal Bosnia ini sempat dipinjamkan ke Besiktas lama satu musim Setelah kembali dari masa peminjamannya, Xavi Hernandez berencana ingin melego Pjanic Xavi menyebut kalau Pjanic tidak masuk ke dalam rencana jangka panjangnya Kabar terbaru menyebut kalau Pjanic sedang diminati oleh Olimpik Marseille Pjanic disebut bakal jadi pengganti bubakar kamara yang memutuskan hengkang dari klub Manchester United dikabarkan mulai tergoda untuk merekrut back tengah Juventus yakni Matis Delic Kedatangan Delic ke Old Trafford diinginkan langsung oleh sang pelatih Eric Ten Hag Ten Hag sadar betul kalau Delic punya kemampuan yang bagus dalam hal bertahan Sebab pelatih asal Belanda ini memang pernah mengasuh Delic sewaktu masih menukangi Ajax Amsterdam Apalagi peluang setan merah merekrut Delic terbuka cukup lebar Alasannya karena sebelumnya Bianconeri berniat untuk melego Delic dengan kisaran angka sebesar 100 juta euro Hakim Ziyeh dilaporkan ingin bergabung ke raksasa Serie A yakni AC Milan Gelandang asal Maroko itu meminta Squad The Blues untuk segera melepasnya ke San Siro Squad The Blues disebut siap melepas Ziyeh di musim panas ini Sebab mantan gelandang Ajax Amsterdam ini gak masuk ke dalam rencana pelatih Thomas Tuhel Untuk bisa menembus Ziyeh, Rossoneri sudah menyiapkan dana sebesar 25 juta euro AC Milan sedang berusaha mendatangkan sejumlah pemain anyar Terbaru Squad Rossoneri berniat untuk mendatangkan gelandang Klub Roach yakni Carles de Ketelayre Untuk bisa menggait de Ketelayre, Rossoneri harus bersaing dengan Leeds United yang juga berminat untuk mendatangkannya Namun Rossoneri punya peluang besar untuk merekrut sang pemain Sebab gelandang asal Belgia ini gak tertarik untuk bergabung ke Leeds United Padahal sebelumnya Squad The White sudah mengajukan tawaran lebih besar dari AC Milan Piala Afrika Wanita di Maroko resmi digelar dari tanggal 2 sampai 23 Juli nanti Baru beberapa hari mulai sudah ada kontroversi yang dialami oleh kipar timnas Zambia Putri Yakni Barbara Banda Barbara Banda dipaksa mundur dari Squad Zambia karena gagal tes kelayakan gender Wartawan lokal menyebut kalau Banda punya testosteron yang terlalu tinggi Hasilnya Banda diklaim punya penampilan fisik yang mirip seperti pria Absennya Barbara Banda jadi pukulan keras mengingat dia adalah pemain terbaik dari Zambia Barcelona memang sudah mengumumkan Frank Casey dan Andreas Christensen sebagai pemain terbaru mereka Akan tetapi Blaugrana belum bisa mendaftarkan 2 pemain tersebut Hal ini terjadi karena Blaugrana mengalami krisis finansial dalam 1 tahun terakhir Mereka sebenarnya sudah sempat mendapatkan dana segar dari penjualan hak siar televisi Tetapi gaji Casey dan Christensen masih terlampau tinggi dari batas yang ditetapkan oleh federasi Hasilnya Barcelona dipaksa harus melepas pemain dengan gaji tinggi seperti Franky De Jong Bayer Munchen dikabarkan ikut memburu bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo Wacana ini mencuat setelah Ronaldo dikabarkan gak betah dan sempat mangkir dari latihan Akan tetapi kabar ini langsung dibantah oleh CEO Bayer Munchen yakni Oliver Kahn Menurut keeper legendaris tersebut, Ronaldo gak sesuai dengan filosofi dari squad di Rotten Sementara itu Bayer Munchen memang butuh striker yang baru untuk mengantisipasi kepergian Robert Lewandowski Pasalnya, bombar asal Polandia itu berniat untuk pindah ke Barcelona Franky De Jong dikabarkan jadi buruan utama Manchester United Kedatangan De Jong diinginkan langsung oleh pelatih anyar setan merah yakni Eric Ten Hag Akan tetapi beredar rumor kalau Barcelona masih punya hutang 17 juta pound sterling kepada De Jong Hasilnya, proses kemindahan De Jong ke Old Trafford menjadi terhambat Hutang ini berawal pada saat pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya Saat itu, keuangan yang terus memburuk membuat Barcelona terpaksa menunggak gaji dan bonus kepada De Jong Paris Saint-Germain resmi memperhentikan Maurizio Pochettino dari kursi kepelatihan Sebagai penggantinya, Les Parisien sudah resmi memperkenalkan Christophe Galtier sebagai pelatih terbarunya Walaupun sudah mempersembahkan trofi Likong Perancis, Pochettino tetap dianggap sebagai pelatih yang gagal Sebab pelatih Argentina ini gagal membawa squad Parisien selolos di babak 16 besar UCL Setelah memecat Pochettino, PSG memberikan kompensasi mencapai 8,5 juta pound sterling atau sekitar 152 miliar rupiah Manchester United resmi mendatangkan pelatih baru yakni Eric Ten Hag Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini dinilai tegas dan bisa mengatur para pemain setan merah Benar saja, Ten Hag pun langsung membuat berbagai peraturan ketat untuk para pemain Termasuk penilaian performa yang dilihat pada saat sesi latihan Penilaian ini juga jadi acuan penentu starting line up Selain itu, Ten Hag juga membawa permainan cepat dari Ajax Amsterdam Saat itu, Ten Hag marah-marah karena masih banyak pemain yang melakukan kesalahan Eduardo Camavinga jadi salah satu gelandang yang paling mencolok di Liga Champions musim kemarin Sebab pemain Real Madrid ini jadi salah satu contoh pemain yang jago meliuk-liuk Selain di atas lapangan, ternyata Camavinga juga piawai meliuk-liuk di panggung catwalk Eduardo Camavinga menunjukkan bakat modelingnya di acara Paris Fashion Week Hebatnya, Camavinga juga direkrut oleh brand fashion ternama dunia yakni Balenciaga Camavinga pun menjadi pesepak bola pertama yang memamerkan busana Balenciaga di pertunjukan fashion Mario Godze pernah menjadi incaran Liverpool di tahun 2016 yang lalu Saat itu, The Reds baru mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pengganti dari Brandon Rogers Klopp yang mempersiapkan musim pertamanya langsung berniat untuk mendatangkan banyak pemain Dari sejumlah pemain incarannya, Klopp juga menaruh perhatian kepada Mario Godze Akan tetapi, Godze menolak tawaran itu dan lebih memilih untuk bergabung ke Borussia Dortmund Baru-baru ini, Godze juga mengaku menyesal karena telah menolak pinangan dari squad The Reds Juventus mulai bergerak untuk mencari pengganti dari Matisse Deli Sebab back tengah asal Belanda ini berpeluang pindah ke Chelsea atau ke raksasa Bundesliga yakni Bayern München Untuk mengantisipasi kepergian Deli, Juventus juga mulai mencari penggantinya Apalagi mereka juga kehilangan Giorgio Cellini yang memutuskan untuk hengkang ke Los Angeles FC Kini Juventus mulai melirik back asal Senegal yakni Kalidu Koulibaly Peluang ini juga terbuka mengingat kontrak Koulibaly di Napoli juga akan berakhir di tahun depan Frank Casey memutuskan untuk gak memperpanjang kontraknya di AC Milan Kini Casey pun resmi meninggalkan San Siro dan bergabung ke Barcelona Di sisi lain, Frank Casey juga punya julukan unik saat masih memperkuat squad Rossoneri Casey bercerita kalau saat itu dia diberi julukan Presidente atau Tuan Presiden Julukan itu berawal saat Casey memarkir mobilnya di tempat parkir khusus Presiden Klub Walaupun sadar kalau dirinya salah, tapi Casey justru menolak untuk memindahkan mobilnya Terima kasih telah menonton!